Badan Kerjasama atau BKS LPD Kabupaten Badung menggelar pelatihan peningkatan sumber daya manusia di bidang perkreditan bagi karyawan LPD. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan manajemen kredit menuju LPD yang sehat. Pelatihan peningkatan sumber daya manusia di bidang perkreditan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Gede Eka Sudarwita. didampingi oleh Ketua BKS LPD Kabupaten Badung Wayan Sudiarta, Perwakilan Pengurus BKS Provinsi Bali, Majelis Madio Desa Adat Kabupaten Badung, dan Ketua LP LPD Kabupaten Badung yang ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada perwakilan peserta. Pelatihan ini diikuti oleh 122 LPD se-Kabupaten Badung yang masing-masing mengirimkan dua karyawan di bidang kredit untuk mengikuti pelatihan ini. Resumer dalam pelatihan ini adalah dari LP LPD Provinsi Bali. Ketua BKS LPD Kabupaten Badung Wayan Sudiarta dalam sambutannya mengatakan LPD di Kabupaten Badung berjumlah 122 LPD dengan total aset mencapai 10 triliun. Angka ini merupakan wujud kepercayaan keramu desa adat di Kabupaten Badung. Sekaligus tanggung jawab besar untuk mengelola aset tersebut, agar aset tersebut sungguh-sungguh memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kualitas SDM khususnya pegawai di bidang kredit, BKS LPD Kabupaten Badung dengan program kerja yang telah ditetapkan menggelar pelatihan peningkatan kualitas SDM yang tujuannya untuk menambah wawasan dan pengetahuan para karyawan di bidang kredit. Mengingat kembali terkait ilmu-ilmu tata kelola LPD dan mampu memahami risiko dan mitigasi kredit dan memiliki pengetahuan terkait penyelesaian jika ada kredit yang bermasalah. Dari pelatihan ini tentu ada beberapa tujuan kita melaksanakan kegiatan ini yaitu yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan wawasan dari pengelola LPD terutama di bagian kredit. Yang kedua, tetap mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk tata kelola LPD agar sehat dan lebih kuat sehingga kita memahami risiko dalam kelolaan keuangan yang memaranya nanti kita bisa mengurangi risiko, memitigasi risiko dan bisa mengembangkan LPD ke depan agar lebih baik. Sementara Kapala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Gede Eka Sudarwita mengapresiasi pelaksanaan pelatihan peningkatan SDM di bidang kredit ini. Melalui pelatihan ini, harapannya profesionalisme dan kualitas SDM pengelola kredit di LPD semakin baik sehingga LPD di Badung bisa sehat dan mampu menjadi tulang punggung pertemuan ekonomi di desa adat. Tiga aspek utama, yaitu aspek men, aspek metode, dan aspek spiritual. Yang pertama aspek men ini bagaimana pengurus dan pengelola LPD memiliki kapasitas dan integritas. Karena apa? Karena dengan kapasitas, kompetensi, dan integritas yang baik akan dapat membawa atau mengelola amanah dan kepercayaan masyarakat ke arah pengembangan LPD yang lebih baik. Pelatihan berlangsung dua hari dari tanggal 3 hingga 4 Juni 2024. Selain sebagai upaya peningkatan kualitas SDM di bidang kredit, pelatihan ini juga merupakan ajang untuk saling mengenal untuk memperkuat semangat persatuan dan kebersamaan antar LPD di Kepubatan Badung.